DPRD Kabupaten Serang Wanudin mengatakan, pada hari ini semua anggota Dewan ditargetkan untuk ikut repites. Namun demikian, ia memastikan selama ini para anggota Dewan tersebut tidak ada yang pergi ke luar kota. Target hari ini semua anggota, nggak ada yang keluar kota, ujarnya kepada kabar Banten. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang Agus Wahyu Diono mengatakan, Adanya repites di saat kondisi pandemi adalah langkah preventif yang baik untuk pencegahan dan penelularan COVID-19. Dengan repites, maka bisa dilakukan kontrol terhadap anggota Dewan, sehingga diketahui mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Ini sangat bagus sebagai upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Agus mengaku baru pertama kali mengikuti repites selama ada pandemi COVID-19. Sejauh ini, ia mengaku sehat dan tidak ada keluhan yang dirasakan oleh dirinya. Ia berharap, dari hasil tes tersebut jika ada yang reaktif atau terindikasi harus sadar diri untuk kontrol dan tidak bepergian. Sayangi keluarga dan orang lain, bahwa ini dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Saya berharap, semua sadar, agar ikut ini semua jangan takut karena untuk kontrol. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.